Halo Sobat Unes, kembali lagi bersama saya Amel. Seperti janji aku kemarin, di episode lalu kita akan kupas habis 3 jurusan yang belum kita bahas. Kenalan yuk! Di jurusan bahasa dan sastra asing terdapat 5 prodi. Yang pertama ada pendidikan bahasa Jepang, yang kedua ada pendidikan bahasa Perancis, sastra Perancis, pendidikan bahasa Arab, dan yang terakhir ada pendidikan bahasa Mandarin. Di prodi pendidikan bahasa Jepang, kalian bisa menjadi berbagai profesi. Bisa menjadi guru, translator, interpreter, ataupun juga buat teman-teman, bisa juga kalian menjadi penulis buku panduan bahasa Jepang. Keren gak tuh? Untuk yang kedua ada pendidikan bahasa Perancis. Di sini kalian bisa menjadi guru bahasa Perancis, penerjemah, translator, dan bisa juga menjadi pemandu wisata. Gimana? Menarik kan? Selanjutnya ada sastra Perancis. Di sini ada dua kompetensi, yang pertama ada kompetensi sastra, dan yang kedua adalah linguistik Perancis. Di sini kalian lulus, kalian bisa menjadi ilmuwan, sastrawan, dan bahkan kalian bisa bekerja di perjalanan agen dalam negeri maupun luar negeri. Sebab siapa tahu kalian bisa kan bekerja di Perancis. Oke, next ada pendidikan bahasa Mandarin. Di sini sama juga, kalian bisa menjadi guru bahasa Mandarin, kalian juga bisa menjadi penerjemah. Dan yang terakhir ada pendidikan bahasa Arab. Di sini kalian bisa menjadi guru bahasa Arab, konsultan, peneliti bahasa, dan penerjemah. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai jurusan bahasa dan sastra asing, sekarang kita beralih ke jurusan seni rupa. Di sini ada tiga prodi. Yang pertama ada prodi pendidikan seni rupa, seni rupa, dan desain komunikasi visual. Nah, untuk prodi yang akan aku jelasin untuk pertama kali adalah pendidikan seni rupa. Di sini kalian bisa menjadi guru di bidang studi seni rupa. Selebihnya, kalian bisa menjadi praktisi seni rupa maupun desain. Nah, untuk prodi yang kedua ada seni rupa. Di sini kalian masih tetap sama nih. Kalian bisa menjadi praktisi seni rupa dan desain. Selebihnya, kalian bisa menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada prodi desain komunikasi visual. Di sini Sobat UNES bisa menjadi perupa profesional di bidang seni lukis, patung, grafis, dan gambar. Selain itu, Sobat UNES juga bisa menjadi desainer profesional. Lalu bisa menjadi ilustrator, wirausahawan, dan I.O. di bidang seni rupa dan desain komunikasi visual. Gimana? Keren-keren bukan? Nah, jurusan terakhir yang akan kita bahas adalah jurusan bahasa dan sastra Jawa. Di sini ada dua prodi. Yang pertama ada prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Yang kedua ada sastra Jawa. Nah, di sini akan menghasilkan sarjanah yang menguasai lingistik, sastra, dan filolog. Nah, Sobat UNES, jika kalian lulus dari sini, kalian bisa menjadi guru, bisa menjadi penerjemah, penyiar, pembawa acara, bahkan bisa menjadi penyunting bahasa. Wow, keren ya. Nah, itu tadi perkenalan kita dengan tiga jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Next, kalian kepo dengan jurusan mana lagi nih? Tontonin terus UNES TV. Kenalan yuk!